Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Sobat Sehat Kata Dr. Jek TV Dimanapun Anda berada Kembali lagi di acara Kata Dr. Jek TV Masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi Melayani Sepenuh Hati Nah, gimana nih kabar semua Sobat Sehat di rumah Semoga kita masih dalam keadaan Sehat wa'afiat ya dimanapun Anda berada Dan seperti biasa nih Setiap minggunya kita dari program Kata Dr. Jek Yang masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi Akan terus menghadirkan informasi-informasi berguna Tentu saja untuk semua Sobat Sehat di rumah Terkait bidang kesehatan Dan tiap minggunya kami dari Rumah Sakit Mitra Kota Jambi Akan menghadirkan Narasumber-narasumber tentu saja dari dokter Kesayangan kita di Rumah Sakit Mitra Kota Jambi Bersama saya Dr. Anantra Tagalung Sebagai pembawa acara pada malam hari ini Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang tema Yang gak kalah penting nih dibanding dengan tema-tema sebelumnya ya Karena tema ini banyak banget dibahas sama Mungkin pasien-pasien di rumah yang punya penyakit turunan nih Salah satunya adalah tentang epilepsi Nah epilepsi mungkin semua Sobat Sehat di rumah tau ya Pernah dengarnya mungkin tentang kejang atau ayan Atau apapun itu kan ada nama lainnya ya Nah kita kali ini akan membahas tentang epilepsi Untuk meluruskan apakah itu epilepsi sama ayan sama atau tidak Apakah bisa sembuh sempurna atau tidak Nah untuk bicara tentang epilepsi ini tentu saja saya gak akan bisa bicara sendiri ya Karena saya sebagai dokter umum Kompetensinya sangat sempit banget di bidang epilepsi ini Nah disamping saya telah saya hadirkan narasumber kita untuk malam hari ini Dokter Atia Istarini spesialis neurologi Selamat malam dokter Malam dok ya Gimana dok kabar dok Alhamdulillah baik dok ya Alhamdulillah Puasa dok masih Insya Allah Insya Allah puasa dok ya Ya baik Untuk sobat saya semua di rumah Sebagai informasi ini Dokter Atia itu merupakan seorang dokter yang menamatkan pendidikannya di bidang fakultas kedokteran umum ya Kedokteran umum ya dok ya Di fakultas kedokteran Universitas Andalas tahun 2011 tamatnya dok ya Tahun 2011 Selanjutnya juga dokter Atia juga melanjutkan studinya di bidang neurologi atau penyakit syaraf Di program pendidikan dokter spesialis ilmu neurologi atau penyakit syaraf di universitas yang sama Benar dok ya Andalas Padang Nah selain sebagai seorang praktisi dokter juga sebagai seorang klinisi Karena dokter Atia juga merupakan salah satu dosen di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Jambia dok ya Lengkap dok ya Berarti sudah praktisi juga klinisi juga dok ya Gimana dok Belum puasa ini dok Kesibukan sebagai dokter syaraf ini Ada beda gak dok sama sebelumnya Tetap ya Sama dok ya Tersibuk Tersibuk ya Atau lebih capek karena puasa dok Iya lebih semangat Lebih semangat tetap dok ya Alhamdulillah Oke nih Sobat Sehat Kita mungkin back to topic langsung ya Tentang tema kita hari ini Tentang epilepsi Tema epilepsi ini penting juga Karena setiap tahunnya bahkan sudah diperingati juga ada dok ya Ada hari epilepsi sedunia Ini membuktikan kalau misalkan Epilepsi ini merupakan suatu penyakit yang Diperhitungan juga nih di masyarakat Oke dok Sebelum kita lebih lanjut Kita bahas tentang epilepsi dok ya Mungkin bisa sharing sama semua Sobat Sehat di rumah dok Sebenarnya epilepsi ini apa sih dok Apa itu definisi epilepsi dok Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu Jadi kejang adalah suatu Tanda yang disebabkan oleh adanya Aktivitas listrik yang berlebihan di otak Dan abnormal Nah apabila kejang tadi sudah terjadi berulang Lebih dari 2 kali dan dalam 4 jam Itu sudah disebut dengan epilepsi Seperti itu Jadi kejang dulu sudah berulang Baru dikatakan epilepsi Seperti itu Berarti emang sebenarnya kalau kita bilang sama Nggak terlalu sama Tapi dia beda juga Jauh beda dok ya Iya saling berhubungan Jadi dibilang epilepsi itu Kalau misalkan dia ada 2 kali minimal dok ya Iya 2 kali dari 24 jam Lebih dari 24 jam Lebih dari 24 jam Itu baru namanya epilepsi Sama nggak sih dok Sama yang biasa sempat saya tahu Dari mana mungkin ayan gitu dok Nama lainnya Jadi mungkin di beberapa tempat Itu beda-beda Ini ya Penyebutan Penyebutan ya Seperti ayan Atau kadang-kadang malah disebut dengan keserupan Oh keserupan dok ya Karena orang-orang kan tidak mengetahui bahwa ini epilepsi Atau ini memang suatu penyakit otak gitu Jadi dianggap sebuah keserupan Seperti itu Oh iya Jadi bisa kadang-kadang mengaburkan diagnosis Karena untuk semua sobat sehat yang mungkin kurang pengetahuannya dok ya Karena mungkin sebelumnya belum pernah melihat orang yang kejang ini dok ya Jadi memang kalau kejang itu adalah bagian dari epilepsi Cuman tidak semua kejang itu epilepsi dok Iya tidak semua Karena banyak lagi dok ya Itu untuk definisinya nih Lalu dok Untuk selanjutnya dok Sebenarnya gejala epilepsi ini apa sih dok Karena banyak orang yang tahu cuman Epilepsi atau ayan ini ya Kejang ya Tangan kaki cuma getar aja Sebenarnya gejala secara umumnya apa dok Jadi tadi saya katakan bahwa Bangkitan itu bisa banyak macam ya Bisa memang bentuknya motorik Atau pergerakan Atau sensorik Seperti dia merasakan suatu sensasi yang abnormal gitu ya Atau malah gangguan perilaku atau behavior Seperti itu Ini memang tidak semua bentuk dari kejang Atau bahkan epilepsi itu bentuknya seperti gerakan motorik Seperti kelanjutan Oh nggak semua ya dok ya Banyak bentuknya Banyak bentuknya Jadi walaupun memang mostly kali dok ya Kebanyakan itu gejalannya pada bidang Pada manifestasi pada motorik dok ya Jadi kejang-kejang Tapi itu kalau kejangnya dok bisa dibilang Epilepsi itu kejangnya yang harus semuanya dok Atau cuma beberapa bagian Kalau misalkan tiba-tiba cuma tangannya aja Dan gini-gini bisa epilepsi Jadi kalau misalnya epilepsi Tadi kan saya katakan bahwa Sudah terjadi dua kali bangkitan Atau scissor atau kejang Baru dikatakan epilepsi Jadi definisinya adalah Apabila terjadi gangguan Seperti gerakan motorik Atau sensorik Atau malah gangguan behavior Yang kita buktikan juga nanti dengan EEG Baru kita tegakkan itu adalah epilepsi Oh berarti walaupun itu seluruh Enggak seluruh badan yang kejang dok ya Cuma satu bagian Bentuknya vokal Bisa bentuknya general Oh iya kalau general Berarti seluruhnya dok ya Seluruh tubuh Kalau vokal berarti cuma satu bagian aja Berarti yang menarik dok Berarti epilepsi Kalau enggak cuma motorik Bisa juga di bidang sensorik Misalkan dia Apa yang ngerasa ada Apa Indra pengecapannya Tiba-tiba dia ngerasa apa Gitu bisa juga dok ya Ada gangguan sensasi Ada gangguan perasaan Malah juga ada gangguan perilaku terkadang Jadi malah kita anggap Oh ini mungkin masyarakat taunya Mungkin gangguan jiwa Atau malah mungkin Kesurupan tadi Ya kesurupan Ternyata setelah kita identifikasi Kita lihat pola kejangnya Kita ikuti observasi Bagaimana klinis pasiennya Ternyata setelah di EEG Muncul sebuah gelombang epilepsi form Yang memang ditegakkan Atau menjurus kepada definisi Atau gejala dari epilepsi Berarti memang Untuk diagnosisnya mungkin Agak lama sih dok Cuman agak Sekilas dok ya Berarti untuk dia dibilang Benar-benar epilepsi itu Cuma bisa di gejala Atau harus pakai lewat EEG tadi dok Ya harus dari gejala Kemudian kita udah yakin Dari segi klinisnya Kita buktikan dengan EEG Dan kita bahkan juga Memerlukan peralatan penunjang Seperti CT scan Atau MRI Untuk menentukan Apakah etiologi dari Epilepsi tadi Apakah memang Karena ada masalah Fokus otaknya Yang seperti Stroke Atau mungkin trauma Atau tumor Intracrania kan juga Memiliki gejala Seperti epilepsi Atau kejang Seperti itu Berarti itu Fungsinya untuk Menyingkirkan Diagnosis-diagnosis lain Lagi dok ya Tadi udah gejalanya Berarti kan udah banyak Sobat sehatnya Ada yang motorik Berupa kelonjotan Badannya Bisa juga perilaku Yang kadang-kadang Dikira sebagai kesurupan dok ya Bahkan sensorik juga bisa Tiba-tiba mungkin Ngerasa lidahnya Kok manis gitu ya dok ya Itu bisa juga Nah tadi kan sudah kita bahas dok Kalau misalkan kejang ini Ini gak cuma epilepsi dok ya Sebenarnya ada gak sih dok Cara-cara khusus Atau cara simple Atau sederhana Membedakan Kalau kejang ini Merupakan epilepsi Atau kejangnya karena lain Kan tadi kan epilepsi Harus ada di gua Dalam lebih dari 24 jam dok ya Ada lagi gak cara lain dok Jadi sebenarnya Kejang itu Bisa Kita klasifikasikan Menjadi epileptik Atau non-epileptik Secara umum dok ya dua ya Kalau non-epileptik Itu bisa terjadi Misalnya gini Pasien memang ada sebuah masalah Atau memang Gejala psikogenik gitu ya Jadi yang akan menyebabkan dia Memberikan gejala seperti kejang Jadi dia berusaha untuk melihat perhatian seseorang Sehingga dia buatlah Seperti kejang Seperti kejang Tapi setelah kita evaluasi Kenapa kok onsetnya beda Kenapa kok polanya berbeda-beda Dan kenapa tidak muncul Gulamak epioptiform Dari EEG nya Makanya kita mungkin tidak mendengasi Itu ada sebuah Kejang Atau epileptik Sejar ya dok ya Oh berarti Kalau misalkan dia Epileptik sejar Yang udah jatuh bilang tadi Definisinya dia ada dua Dalam dua kali bangkitan Dalam lebih dari Dumpul bahan jam Dan Emang ada epileptik form Tadi di EEG nya dok ya Kalau misalkan dia ini Juga ada pola sendiri Pola kejangnya itu khas Dan cenderung Berulang-ulang Dengan pola yang sama Berarti emang ada pola Jadi kalau misalkan Dia gak mengikuti pola yang ada Berarti itu Berarti dia masuk ke Non epileptik Tadi dok ya Iya Banyak sekali Bisa memang karena Sinkop Bisa memang karena Psikoidic scissor Gitu ya Atau memang Gangguan-gangguan gantung Atau gangguan metabolik Bisa menyerupai kejang Kejang Karena banyak banget sih Sebenarnya dok Kalau misalkan kita lihat Pasien kejang itu Kadang-kadang ya Dibilang sama Sobat Sehat semua di rumah Mungkin yang Termasuk masyarakat awam Tahunya itu Ayan aja gitu dok Bahkan Yang harus diketahui Gak semua kejang Yang dialami di rumah itu Atau sama Oleh keluarga di rumah itu Merupakan epilepsi dok ya Iya Ini ada bakat gak sih dok Bakat turunan gitu dok Ya tentunya kalau epilepsi itu Apalagi yang sindrom Itu kan bisa dari Kumpulan gejala dok Iya genetik Ataupun memang dia nya Adanya malformasi pada otaknya Waktu dia di Di dalam rahim Atau di dalam Kandungan gitu ya Jadi memang bisa dibawa Dari mutasi genetik Atau misalnya memang Karena ada faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi saat dia Sedang dalam kandungan Sehingga termutulah Sebuah sindrom Epilepsi Pada anak-anak yang Bisa dari Dimulai dari usia 2 bulan Sampai dewasa Seperti itu Berarti emang dari Dari kebanyakan Mostly itu ya emang Bisa mempengaruhi dok ya Iya Bahkan faktor turunan Sampai faktor-faktor Saat dia lagi hamil Hamil Melahirkan juga bisa dok ya Iya Bisa bikin epilepsi juga dok Oh banyak banget ternyata dok ya Oke nih Sobat Sehat Kita baru bahas sedikit banget Tentang epilepsi Kita akan bahas lagi Lebih lanjut tentang Epilepsi ini Setelah pariwara berikut ini Jadi tetap stay tune Di acara kata dokter Setelah pariwara berikut ini Selamat malam Sobat Sehat Kata Dr. Jack TV Kembali lagi di acara kata dokter Masih bekerja sama dengan rumah sakit mitra kota Jambi Malam ini kita masih membahas tentang Epilepsi nih Masih ada dokter atia disamping kita Terus kita lanjut dok ya Tentang epilepsi tadi dok ya Tadi kita udah ngomong definisinya nih Jadi Sobat Sehat semua udah tau nih sebenernya Yang dibilang sebagai epilepsi Atau yang mungkin kalian semua tau sebagai ayat itu apa gitu Terus gejalanya juga apa Nah sekarang kita bahas lanjut tentang Prevalensi yang sebenernya jumlahnya dok ya Sebenernya untuk epilepsi atau ayat ini dok Bangkitan epilepsi ini sebenernya banyakan di Anak, dewasa, atau sama dok jumlahnya Jadi kalau secara umum insiden dari epilepsi ini cukup tinggi ya Sekitar 50 dari 100 ribu penduduk Jadi lumayan Cuman mungkin terkadang kita kan karena saking tidak mengetahui Atau awam terhadap penyakit ini Jadi tidak ada yang melapor ya Atau memang menunda sampai kondisinya berat gitu ya Sampai berat banget ya Malah tidak terdeteksi begitu jadinya Ya sebenernya cukup tinggi insidennya di dalam masyarakat kita Tapi untuk yang jumlahnya dok sebenernya anak sama dewasa sama dok ya Hampir sama tapi tergantung juga dari etiologi tadi ya Kalau memang pada orang tua mungkin lebih karena etiologinya Karena pengaruh kelainan di intrakranialnya atau di otaknya Proses degenerasi gitu ya Kalau anak-anak mungkin etiologinya adalah masalah gangguan Malformasi pada otaknya saat di dalam kandungan seperti itu Merti ada gangguan pada pembentukannya otaknya gitu dok ya Ada kelainan Terus tadi kita udah ngomongin tentang epilepsi pada anak dok ya Jadi saya kebanyakan dari pasien-pasien di IGD ini dok ya Kan pasien itu ada yang anak-anak di bawah 5 tahun juga ada kejang dok Kadang-kadang orang tua pasien bilang ini anaknya Ayan dok Padahal sebelumnya belum pernah kejang gitu kan Jadi kayak takutnya mereka salah persepsi Mis persepsi tentang Ayan dan kejang demam dok Sebenarnya ini dua ini sama atau saling berhubungan dok Jadi kalau Ayan istilah pada kejang demam ya Atau step istilah kita ya pada orang awam bahwa Memang adanya sebuah bangkitan atau kejang yang diawali demam terlebih dahulu Harus ada demam dulu berarti dong ya Misalnya dia mengalami pneumonia atau infeksi pada paru-paru atau di bagian lain Baru timbulah kejang Karena saking tingginya suhu pada si anak seperti itu ya Karena tanpa tinggi suhunya Makanya kita sebut dengan kejang demam Berarti beda dok sama epilepsi dok ya Beda tapi memang bisa jadi di kemudian hari pasien-pasien anak yang cenderung mengalami kejang demam berulang Atau kejang demam kompleks itu bisa berisiko menjadi epilepsi di kemudian hari Di saat berarti bisa jadi apa namanya epilepsi saat anaknya sudah bertumbuh di atas 5 tahun dok ya Sudah jadi dewasa bisa lanjut dok ya Bisa lanjut Oh makanya ini semuanya info penting lagi nih buat sobat sehat di rumah Untuk yang punya anak-anak di rumah ya yang misalkan di bawah 5 tahun dok ya 5 tahun Di bawah 5 tahun ada demam apalagi demamnya kalau nggak salah lebih dari 40 ya dok ya Itu harus segera diturunkan demamnya karena kalau misalkan dia ada demam dalam jangka waktu yang lama bisa bikin kejang demam Di mana itu merupakan faktor resiko nanti di hari kemudiannya di masa yang sudah dewasanya jadi epilepsi dok ya Jadi memang harus ditanggulangi dari masa kecil Jadi kalau misalkan sobat sehat semua di rumah bertanya ini apakah sama atau beda beda dok ya Beda definisinya beda Apalagi dari apa namanya membedakan keduanya tadi pasti sudah beda banget Oke dok tadi untuk ngebahas tentang kejang demam sama epilepsi dok ya Selanjutnya tadi kita udah bahas dok salah satunya penyebabnya dari epilepsi ya itu Bisa dari faktor apa namanya dok Faktor pada usia tua sama usia muda kan beda dok ya Iya Bisa dijelasin lagi dok mungkin penyebab secara umumnya dok epilepsi Kalau dari etiologinya epilepsi ini kepada anak-anak biasanya itu ada yang idiopatik Idiopatik Atau memang karena kritogenik ya Misalnya gini Sewaktu dia dalam masa kehamilan Adanya gangguan pada pembentukan korteks serebrinya Itu akan risiko membabkan dia mengalami kejang Tapi mungkin bentuk kejangnya tidak sama dengan orang dewasa Ada yang seperti terkejut-kejut Ada yang tonik saja Atau malah mungkin hanya absan Seperti dia kehilangan sementara kesedarannya Benggong gitu dok ya Benggong aja gitu Itu pada anak-anak biasanya Atau kita sebut dengan absanctolena Absanctolena ya dok ya Kalau untuk orang tua tentunya kejang pada orang tua Itu kita pertama kali harus pikirkan Etiologinya apakah ada gangguan vaskular Atau ada gangguan seperti tumor Atau gangguan degenerasi pada otak Dan yang tadi kita buktikan dengan pemerintah penunjang Seperti CT scan atau MRI Berarti memang sebabnya banyak dok ya Cuman kalau misalkan diagnosis dari epilepsi itu bisa saling tumpang pinti gak dok ya Dengan penyakit-penyakit lain misalkan pada orang tua Ada tumor misalkan dok ya Cuman dia karena tumor ini dia bisa kejang berulang Yang tadi dokter bilang di atas 2 kali dalam 24 jam Nah itu sebenarnya kita tetap fokus ke diagnosisnya sebagai tumornya Kejangnya karena tumor atau di dua-duanya ada dok Tumor dan epilepsi juga Berarti kan kalau tadi kan saya bilang kejang Kejang kan adalah sebuah adanya abnormalitas dari aktif asistik pada otak Kalau dia sudah berulang Kenapa akibatnya apa Misalnya dikarenakan adanya tumor Berulang 2 kali Lebih dari 2 kali dalam 24 jam Atau lebih itu kita katakan kejang Tapi dengan etiologinya simptomatik Ya berarti ada gejala Ada penyebab khusus yang menyebabkan Dia menjadi epilepsi yaitu tumor Seperti itu Tapi untuk diagnosis sendiri nanti yang tegak Dua-duanya tegak Atau cuman penyebabnya Iya Kita tegakkan dua-duanya Misalnya gini Berarti epilepsi Dengan bangkitan vokal Et causa tumor intra crania Oh iya Berarti dia nggak saling tumpang tini Tapi dua-duanya jalan dok ya Iya Karena dua-duanya ada ya dok ya Iya penyebabnya jadi banyak nih Tadi sudah diulang lagi juga dari awal Kalau misalkan pada bayi sendiri Penyebabnya Kalau misalkan pada anak-anak Di bawah 5 tahun Selain kejang demam bisa juga Karena ada proses yang terganggu dok Di saat kehamilan Pembentukan otaknya Pembentukan otaknya Cortex cerebria tadi Apakah itu disebabkan oleh proses Saat dia masih hamil Atau saat dia lagi kelahiran dok ya Iya Sedangkan kalau misalkan pada dewasa Sebabnya bisa banyak banget Bisa keada tumor Proses degeneratif Dan lain-lain tadi sebagainya dok ya Oke dokter Ini nggak kalah penting lagi nih dok Kan biasanya kita di pinggir jalan Saya kayak dulu Saya pernah waktu kok as dok ya Lagi jumatan nih dok Saya sebenarnya nggak tahu Saat itu karena masih kurang familiar dok ya Lagi jumatan Baru Apa namanya Rakaan pertama Ada yang kejang tuh dok Sebenarnya kejang pada epilepsi ini Bisa ada kemicunya Atau emang tiba-tiba bisa muncul aja dok Ya tadi saya katakan bahwa Untuk menegakkan epilepsi ini Kita harus tegak dulu definisinya Ya gitu Kalau memang Dia sudah dikenal dengan epilepsi Berarti kita harus cari Identifikasi apa Faktor risiko yang mencetuskan kejangnya Misalnya Apakah dia kelelahan Apakah dia terlambat makan Atau Adanya Gangguan emosional Atau memang malah dia tidak teratur dalam makan obatnya Oleh karena itu Pas menegak epilepsi harus kita Identifikasi Kenapa kejangnya belum terkontrol Mungkin ada beberapa hal yang belum Bisa kita kendalikan Seperti itu Oh Berarti emang kalau misalkan Dibilang Dia ada pemicu atau enggak Banyak banget faktor yang bisa memicu dok ya Iya Tergantung lagi dari stabilitas Dia apakah lagi dalam minum obat atau enggak gitu dok ya Hmm 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 Terus dok Kalau misalkan dia lagi kejang nih dok ya Ada nggak sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh Terutama sebahasa dirumahnya masyarakat awam dok ya Untuk Mungkin sebagai first apa ya First help lah ya Pertolongan pertama Yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam Terhadap pasien yang lagi Bangkitan kejang bangkitan epilepsi tadi dok Iya Jadi intinya kalau memang kita Melihat adanya Seorang yang kejang Yang pertama kita harus Memastikan buat tempat Yang dia sedang tempat itu Aman atau safety Untuk pasiennya Tidak ada Misalnya mungkin di tengah jalan gitu ya Atau mungkin di pinggir jurang Iya bener Membahayakan Ya Terus kemudian kita harus Membeliankan Membuat Apa namanya Membuka bajunya Untuk melegakan penafasannya Mungkin kita bisa membuka kerah Bajunya gitu ya Dan tidak boleh sama sekali Kita memasukkan Apapun ke dalam mulut Ya Seperti sendok Seperti mungkin Kain ya Kan kadang-kadang Ibu-ibu kan cemas gitu ya Kita cemas terlebih dahulu Ada kerja yang cemas gitu kan Kita Kita kasih sendok Kita kasihkan Untuk bisa Menjegah gigitan gedah gitu kan Tapi itu tidak boleh ternyata ya Karena bisa berisiko Membuatkan aspirasi pneumonia Oh iya Ya jadi Intinya kita harus tenang Terlebih dahulu Tenang dulu dong Yang pertama ya Bisa menangani pasien Atau menangani keluarga kita Hmm Berarti emang kunci pertama Yang harus dilakukan oleh keluarga Karena biasanya melihat Orang jatuh Kan mostly dok ya Pasien jatuh itu Kalau enggak ya Karena dia Kejang epilepsi dok ya Lain kali kan Selain itu juga Henti jantung dok ya Ini kayaknya Kurang lebih sama dok ya Pertama tenang dulu Harusnya dok ya Kita harus tenang Tenang dulu Jangan tadi Kalau misalkan takut lidah kegigit Langsung dimasukin Benda-benda asing dok ya Benda asing Benda asing Benda asing Apalagi kalau misalkan Dimasuk lagi dok ya Gahambatan total Karena Kunci utama dari Menangani pasien-pasien Dengan bangkitan kejang Atau mungkin Henti jantung juga ya Adalah Membebaskan jalan nafas Tadi dok ya Karena nanti Biasanya dia akan Berhenti sendiri dok ya Kalau misalnya Emang dia kejang Dia akan berhenti sendiri Tapi kalau kita lihat Waktunya sudah lebih Dari 5 menit Itu sudah mengarah Kepada status Epilepticus Apa itu status Epilepticus dok Jadi status Epilepticus Lebih parah lagi Daripada Epilepsi dok Berarti bangkitan kejang Terus menerus Terjadi Lebih dari 30 menit Biasanya waktunya Lebih dari 30 menit Berarti dia tetap Kenjang walaupun Sudah kita berikan terapi Sudah kita berikan terapi Sudah kita berikan terapi Dia masuk ke definisi Kalau misalkan kita Maksudnya Apakah dia kejang Yang harus sudah dikasih Obat-obatan 30 menit Tidak ada reda Baru status Epilepticus Atau Tanpa obat-obatan pun Di atas 30 menit Sudah kita berikan obat Misalnya obat yang First line First line Kita berikan Tidak Tidak ada respon Tentunya 30 menit Sudah masuk Kepada status Epilepticus Atau mungkin Bangkitannya berhenti Cuman diantara kejang Pasti tetap tidak sadar Kejang pertama Berhenti Tidak sadar Terus kejang lagi Tidak sadar lagi Sudah masuk kepada Definisi status Epilepticus Jadi versi parahnya Dari Epilepsi Yang tidak tertangan dengan baik Tidak terkontrol Oke Sobat Sehat Kita akan bahas lebih lanjut Tentang Epilepsi Lebih lengkap lagi Dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Dari Sobat Sehat Setelah pariwala berikut ini Jadi stay tune di acara Kata Dokter Selamat malam Sobat Sehat Kata Dokter Di mana pun anda berada Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV Masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi Kita masih membahas tentang Epilepsi Dengan Dr. Atia Spesialis Neurologi Dok Dok Untuk segmen kali ini Kita akan kembali ke segmen Tentang menjawab pertanyaan Dari semua Sobat Sehat Yang di rumah Ada dua pertanyaan nih Dok Perwakilan yang kita ambil Pertanyaan pertama Akan kita jawab Setelah kita lihat Pertanyaan yang berikut ini Dok Mau nanya nih Dok Apa aja sih Kejalan awal Tanda-tanda Epilepsi Oke Dokter Untuk pertanyaan pertama Dok Ini kurang lebih sama Kayak tadi yang kita bahas Sebenarnya apa sih Gejala mungkin Atau tanda-tanda awal Epilepsi Kalau untuk kejalan Tanda dari Epilepsi Kejang Kejang Dengan berbagai macam pola Yang tadi saya sudah sebutkan Bahwa bisa Berbentuk gangguan Atau gerakan motorik Sensorik Gangguan berlaku Atau malah gangguan fungsi lukur Gangguan kognitif Kognitif juga bisa Dok Intinya kejang Dok Kejang Tapi bisa di Banyak manifestasi Gak cuma motorik aja Dan tentunya berulang Berulang Dok Dua kali dari Dalam lebih dari 24 jam waktunya Dua kali itu minimal Dok Ya minimal Minimal dua kali dalam Lebih dari 24 jam berulang Itu kalau misalkan dia Kondisinya tadi Udah dibilang juga Kalau misalkan diantara dua Itu dia Lebih dari 30 menit Ataupun diantara kejang Dia ada proses yang gak sadar Dok Ya Itu masuknya lagi ke satu level Yang di atasnya lagi Dok Iya Satu level tikus Jadi tadi Tanda-tanda gejala Sebenarnya tadi sudah kita bahas Tanda gejalanya Kurang lebih Sama lah yang tadi ya Tentang kejang Dok Jadi semoga menjawab pertanyaan Sobat sehat barusan ya Tentang tanda gejala dari epilepsi Selanjutnya ada pertanyaan kedua Dokter Sebelum kita jawab Kita simak dulu pertanyaannya Halo Dok Saya Novita Ingin bertanya nih Apakah penderita epilepsi Harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Terima kasih Dok Oke Dokter Untuk pertanyaan kedua nih Dok Belum kita bahas ya Dok Sebenarnya tentang epilepsi ini Dok Untuk konsumsi obatnya Apakah harus seumur hidup atau enggak Dok? Ya jadi Sebelum kita memberikan terapi kepada pasien Yang pertama kita harus tahu dulu pola kejangnya Apakah general atau vokal Kalau general tentunya itu biasanya idiopatik General ini kalau kejangnya umum Dok Seluruh tubuh Seluruh tubuh ya Dok Jadi biasanya idiopatik Ini memang tidak ada penyebab yang Yang apa yang spesifik Kenapa terjadi kejang Atau epilepsinya Seperti itu Tidak diketahui Tidak diketahui Jadi kita harus Memastikan dulu dengan tadi Pemeriksaan EEG Atau dengan pemeriksaan MRI Setelah melihat apakah memang Ada penyebab etiologi khusus Seperti tumor Atau masalah pada pemudara di otak Kalau tidak ada Berarti memang kita Pastikan ini merupakan kejangnya Sifatnya umum Atau general Terus Untuk terapi kita bisa berikan 3-4 tahun bebas kejang Oh jadi banyak terus-terusan Dok ya Lama Tapi memang Kita bisa mulai turunkan dosis Apabila 3-4 tahun sudah bebas kejang Berarti kita mulai untuk turunkan dosis Namun terkadang dalam proses kita Menurunkan dosis itu Timbul lagi kejang Ya terkadang Karena memang kita kan berusaha Menyesuaikan dosisnya Mengkontrol lagi Dok ya Mengkontrol lagi Tapi tadi berarti Tidak bisa kita turunkan dengan cepat Harus bertahap Itu pun dia minumnya obatnya 3-4 tahun Doknya Sampai dia bebas kejang Setelah 3-4 tahun dia minum obat itu Misalkan bebas kejang Diturunkan dosisnya bisa saja muncul lagi Dok ya Bisa Makanya kita tetap Kalau mau muncul kejang Berarti kita harus Tetapkan dosis terakhir yang dia tidak kejang tadi Oh iya 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 Berarti kuncinya adalah dari minum obatnya Sabar Dok ya Sabar dan harus teratur Dan sebenarnya kita tidak bisa jawab dia seumur hidup atau tidak juga Dok ya Memang ada targetnya ya Dok ya Ya itu pun juga tergantung dari sebenarnya sindromnya Kalau memang sindrom epilepsi Yang sifatnya malik Nah itu memang kita harus berikan seumur hidup Hmm ada lagi ya beda lagi Dok ya maliknya Ada lagi sindrom pada anak Yang cenderung maliknya Yang artinya Resisten gitu kan Memang kita turun Kita naikkan dosisnya Berhenti kejangnya Nanti kita mulai tapering Mulai turunkan Dan muncul lagi kejang Jadi kita memang harus berikan dia obat Pada dosis yang terakhir dia tidak kejang gitu Jadi dia harus tetap maintenance Obatnya Tidak bisa diturunkan Karena saat dia itu turunin Apalagi nanti dia dihentikan bisa kejang lagi Dok ya Iya Jadi emang ada beberapa kasus yang dalam dia Kasusnya malikna Atau apa ya namalahnya Dok ya Yang parah lah Dok ya Itu dia bisa berpotensi untuk minum obatnya seumur hidup Dok ya Untuk mengontrol dari Apa namanya Kejangnya tadi Dok ya Dan bahkan juga ada yang resisten Resisten Sudah kita kasih dua obat anti kejang Atau bahkan tiga Malah tidak juga ada respon seperti itu Itu makanya nanti terapinya pun beda Mungkin kita bisa berikan alternatif seperti terapi bedah Bedah Epilepsi Atau Ada Dok ya bedah Epilepsi Ada Atau mungkin kita juga bantu dengan dietnya Seperti diet ketogenik Ketogenik yang juga bisa membantu pada anak-anak tentunya Untuk mengontrol kejangnya Jadi selain obat kita juga butuh untuk Apa Pola makan kita atur Dan tidak ada respon ataupun resisten Kita mungkin masuk ke langkah bedah Epilepsi Beda Epilepsi Jadi ada ya saya bertahun Ada bedah Epilepsi lagi Iya Ada ya Dok ya Tadi berarti sudah menjawab nih Kalau misalkan tata laksana atau obat dari Pasien yang Epilepsi ini Ada yang kasusnya memang dalam kasus yang parah Memang berpotensi untuk minum obat seumur hidup Dok ya Jadi semakin lama diturunin dosisnya Kalau emang dia udah hilang berarti bebas ya Dok ya Bebas kejang remisi Bebas kejang remisi Berarti gak ada timbul lagi Tadi kalau kita kayaknya udah baru ngomongin terapi Dok ya Barusan terapi tentang medikamentosa Atau tentang obat-obatan Sebenarnya terapi dari Epilepsi ini Dok Selain obat-obatan ada terapi lain gak sih Dok Atau mungkin kayak counseling atau apa gitu yang lain Ya tadi saya sudah sebutkan juga bahwa Selain pada anak-anak nih biasanya Kita juga anjurkan pasiennya Mengkonsumsi atau melakukan diet ketogenik Artinya diet tinggi lemak Tinggi lemak Cukup protein Dan rendah karbohidrat Kenapa? Karena dengan adanya Metabolisme dari Pendakatan tadi Itu juga ternyata bisa Menjadi sebuah neuroprotektif untuk otaknya Sehingga bisa mengontrol kejang Seperti itu Dietnya Dok ya Iya kita atur dietnya Pola makannya pun mempengaruhi dari Apa ya proses untuk timbulnya kejang ke depannya Dok ya Kalau misalkan selain pola makan ada gak Dok Misalkan ya mungkin kan kasus-kasus pasien yang pada anak Yang khususnya Dok ya Mungkin konseling atau apa ke pusi edukasi Edukasi juga lah macam gitu Dok ya Memang penting juga kita berikan Tapi artinya itu bukan sebuah terapi khusus ya Jadi setiap pasien siapapun ya pada anak dewasa Kita berikan konseling atau edukasi Mengenai untuk menghindari pencetus kejang tadi Kadang dia mungkin makan obatnya teratur Tapi dia bekerja Stress emosional Terus terlambat 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 Kemauannya sendiri Jadi harus kontrol dari Kesehariannya lagi ya Dok Ya Terus Dok Untuk dibandingin untuk penyakit lain Dok Yang mungkin masuk ke neurologi juga tentang tetanus sih Dok Tetanus kan dia itu Bisa timbul Bangkitan kejang juga Dok ya Cuma dalam ada pencetusnya misalkan dia tiba-tiba cahaya Iya Atau bunyi yang keras gitu kan Dok Bunyinya tiba-tiba gede Kalau epilepsi bisa gitu gak sih Dok? Kalau epilepsi itu sebenarnya Maaf kalau misalnya tetanus itu sebenarnya bukan kejang ya Dia lebih kepada tonik ya Toniknya Kaku gitu ya Yang dicetuskan oleh adanya misalnya cahaya seperti itu Berarti sebuah banget nerefleks yang ada di provokasi gitu Bentukannya kayak kejang Dok ya tapi kaku gitu Dok Spastik Spastik Beda dengan epilepsi Yang memang ada pola khusus yang timbulnya pun juga ada bisa berhenti gitu ya Kalau pada tetanus kan memang dia kaku Iya kaku Dok ya Terus menerus gitu Cuman memang Dan gak yang tiba-tiba satu lemas Dok ya Iya Dan kalau yang tadi cahaya suara itu kan provokasinya gitu Sehingga muncullah kekakuannya jadi berlebihan Tapi kalau yang epilepsi bisa gak Dok? Dia dipicu dari suara atau apa gitu Itu bisa juga tapi itu disebutkan dengan refleks Bangkitkan refleks Oh bangkitkan refleks Suara bunyi musik juga bisa dibangkitkan Bisa dok ya Tapi sebenarnya dia mostly idiopathic gitu kan Jadi tanpa penyebab pun dia bisa tiba-tiba kencang ya Bisa muncul ya Berarti ini untuk terapi tadi udah dibangkat sama dokter Atya Intinya kalau misalkan dia pasiennya sudah ada tegak Diagnosi epilepsi Tentu saja urutannya pertama kali Untuk mendiagnosisnya tadi anamnesis dulu Dok ya Iya anamnesis Nanti kalau misalkan dia sudah mengarah ke epilepsi Nanti ada pemeriksaan penunjang lagi Dok ya AEG dok ya Selain itu ada apa lagi Dok? Pemeriksaan radiologi yang canggih Seperti MRI atau CT scan untuk menentukan Apakah tadi misalnya dia ada malformasi pada Cortical cerebralnya Cortical cerebralnya Terlihat dimana fokusnya gitu kan Atau memang ada masalah pada lubus temporal misalnya Itu tumor yang kita bisa lihat dari MRI tadi Sehingga kalau misalnya kita terapi Kita operasi Kita hilangkan Tumornya itu bisa Mengurangi Mencegah Menyembuhkan dari bangkitannya Seperti itu Berarti kan memang epilepsinya karena Ada suatu hal Sebabnya jelas Dok ya Bukan idiopatik berarti Dok ya Bukan Iya berarti untuk diagnosisnya sendiri Proses dari anamnesis Proses dari tangan jawab Diagnosis Sampai pemberian fisik Penunjang Sampai ke pemberian terapi itu Dia berurutan Dok ya Berurutan Itu memang untuk menegakkan diagnosinya Sampai nanti Pasien diberi terapi Sampai Insya Allah harusnya Bebas kejang dok ya Karena lama Terapinya Maka kita harus pastikan Memang benar-benar epilepsi Biar tidak Apa ya Pasien makan obat lama Gitu kan Kasihan kalau memang salah diagnosis Iya kadang-kadang sudah banyak minum obat Ternyata Bukan epilepsi Bukan epilepsi dok ya Karena yang lain Karena tumor atau yang lain Influenter movement kan juga bisa Banyak juga dok ya Banyak sekali bentuknya Iya oke Terima kasih ini Dokter Atia Kita akan bahas beberapa hal lagi dok Tentang epilepsi mungkin Tentang penyulit setelah epilepsi Bisa muncul apa aja dok ya Setelah pariwara berikut ini Jadi sobat sehat semua Jangan kemana-mana Stay tune di acara kata dokter Selamat malam sobat sehat kata dokter Jek TV Masih di acara kata dokter Bekerja sama dengar masuk ke mitra kota Jambi Kita masih membahas tentang epilepsi Tentu saja dengan dokter Atia Istarini Spesialis neurologi di samping saya Tadi kita udah banyak bahas dok ya Tentang epilepsi Tentang diagnosisnya juga dok ya Tentang terapi Jadi juga sudah kita bahas Sekarang mungkin Untuk menambah wawasan Dari sobat sehat semua di rumah dok Sebenarnya Kalau misalkan Ada gak sih dok komplikasi Dari epilepsi yang Gak ditangani secara baik gitu dok Misalkan tadi kan bisa timbul Status epileptikus dok ya Kalau gak ditangani Selain itu apakah ada komplikasi-komplikasi lain Yang dapat timbul dok Ya tentunya kita lihat dulu dari segi usia ya Kalau ada anak-anak Kejang yang berulang Satu kali kejang itu bisa membunuh atau mematikan jutaan neuron Sel sarang Apabila pada anak-anak terjadi berulang Tentunya nanti dia bisa mengalami gangguan kognitif Gangguan misalnya belajar di kemudian hari Kumbu kembang juga dok ya Kumbu kembang gitu ya Tapi kalau pada orang tua mungkin ya berbeda Karena memang Perkembangan otak itu sudah Sudah stagnan ya Di situ ya Bahkan cenderung menurun dok ya Menurun Tapi mungkin bisa berdampak Terhadap kehidupan sosialnya Berdampak pada kehidupan Fungsi sehari-harinya Dan juga mungkin Fungsi neurobiologisnya Sebagai Makhluk hidup ya tentunya Jadi ada dampak Membuat disabilitas gitu Keterbatasan pada pasien atau penyandang epilepsi Terganggu lah dok ya Kalau orang tua ini dengan Kenjangnya dok ya Karena sudah keterbatasan dalam Aktiviti daily life nya juga Kenjang atau epilepsi ini Kalau nggak ditangani secara lanjut Malah bikin dia Sulit dalam menjalankan hari-harinya dok ya Iya Kalau anak juga tadi Intinya kalau semua penyakit dengan Semua penyakit pada anak itu Bisa mempengaruhi proses tumbuh kembang ya dok ya Kembang dan juga nanti Gangguan belajar Gangguan belajar susah fokus ya dok ya Susah fokus Susah fokus Bener Itu untuk komplikasinya dok ya Terus untuk prognosis epilepsi dok Tadi kan kita udah Sudah bicara tentang terapi Kalau misalkan terapi yang pada Epilepsi bisa ada yang Ditargetkan sampai 3-4 tahun Bebas kejang dok ya Ada juga yang bahkan seumur hidup Sebenarnya prognosis atau Nasib akhirnya dari Si epilepsi ini gimana sudah Apakah dia bisa Seremisi Kita di dokter bilang bisa sembuh sempurna Atau suatu hari nanti Walaupun dia selera emisi Bisa timbul lagi Kalau untuk prognosis Tentunya memang tergantung Dari jenis epilepsinya Apakah sebuah sindrom Atau memang idiopatik gitu ya Atau memang epilepsi gitu ya Nah kalau pada anak-anak Tentunya pada Senderung tertentu yang mengalih kena Itu memang harus sebuah hidup Kita berikan obat kepada pasien yang Kalau tidak kita Atau kita hentikan itu bisa Malah tidak Membuat cenderung berulang Atau cenderung kambuh Dari kejangnya seperti itu Tapi kalau ada kondisi yang mungkin idiopatik Yang tidak diketahui penyebabnya Memang terkadang bisa remisi apabila Terapinya itu teratur Ya teratur ya Kita bisa kontrol emosionalnya Kita kontrol kehidupannya Pola hidupnya itu insya Allah Bisa sembuh gitu Bisa remisi Bisa remisi Berarti emang Kalau kita ngomongin tentang Prognosis atau nasib akhirnya Tergantung pribadi lagi Gantung masing-masing Bentuk dari epilepsinya Tapi kalau misalkan Ada gak sih doknya Saya penasaran sih doknya Dari saya sendiri Epilepsi ini ada gak sih dok Yang mungkin Komplikasi sampai kematian gitu dok Atau mungkin Penyulit lainnya dok Yang tumpang tindih Ya itu memang ada juga Yang dinamakan sudep ya Jadi memang Kematian yang terjadi Akibat epilepsi Tapi memang kadang-kadang Harus dibutuhkan Pemeriksaan yang Yang komprehensif Untuk bisa menentukan Oh emang ini Kematiannya akibat epilepsi Atau bukan Terkadang kan Pasiennya Mungkin sendirian di rumah Dia mau masak Terus kejang Bisa jadi trauma Jadi akhirnya Mungkin meninggal Karena trauma Traumanya Karena kejangnya Seperti itu Makanya tadi Kalau misalkan pasien dengan Epilepsi mungkin Kita harus menjaga Lingkungannya safe dok ya Yang aman Yang aman ya Jadi mostly kalau misalkan Pasien epilepsi Kalau kita bilang tentang Apakah bisa menjaga kematian Mostly karena indirect ya dok ya Bukan karena direct Langsung Langsung dari epilepsinya Tapi pengaruh environmentnya Lingkungannya terhadap Saat dia lagi Bangkitan epilepsi ya dok ya Oke Sobat sehat Jadi untuk sobat sehat semua Di rumah yang mungkin Punya keluarga Atau sobat sehat sendiri Yang punya Keluhan nih tentang epilepsi Epilepsi yang terkontrol Ataupun tidak Di rumah sakit mitra Kita juga telah menyediakan Poli khusus Poli neurologi Tentunya salah satunya Dengan dokter atia dok ya Untuk menangani Dari salah satu Gejala-gejala dari Apa namanya Epilepsi ini Jadi untuk semua sobat sehat Yang ingin mengkonsultasikan Keadaannya tentang epilepsi Ataupun penyakit-penyakit lain Terkait neurologi Bisa Terus Menghubungi rumah sakit mitra Di nomor bawah ini Dan Sesuai dengan Jadwal dokter atia Atau dokter saraf lainnya dok ya Ya dok itu untuk prognosisnya Berarti dok ya Selanjutnya dok ini Gak kalah penting tentang Epilepsi dok ya Gimana sih pendapat dokter Tentang stigma Masyarakat Terhadap Epilepsi yang sebenarnya Kalau misalkan beberapa Masyarakat kadang-kadang malu dok ya Kalau misalkan ada keluarganya Yang Ayan Gimana pendapat dokter dok Jadi stigma itu kan Merupakan labelisasi ya Artinya Pasien Atau penyandang epilepsi ini Cenderung dianggap Penyakit yang Keturunan Atau menular Memang Kita harus luruskan dulu Kita berikan edukasi Pada masyarakat Bahwa Epilepsi ini Tidak menular Tidak menular ya Memang Etiologinya banyak Tapi bisa disembuhkan Jadi jangan dikucilkan Pasien Epilepsi ini Harus kita rangkul Kita ajak Bersama-sama Untuk bisa dia mengatasi penyakit tadi Dan juga tentunya Pasien Epilepsi ini Juga bisa sembuh Ya bisa menjadi orang yang sukses tentunya Ya bener Harus jadi dokter Harus jadi pengusaha bahkan ya 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 amin Memang obatnya dimakan teratur Dan mengambil remisi Terapinya selesai Teratur Ya rutin Jadi tidak boleh Kita masa kecil hati Atau dikucilkan Jangan dianggap baik Harus dirangkul Harus dirangkul Bener-bener Kalau misalkan semakin dikucilkan Semakin dia sulit minum obat Biasanya dok ya Semakin stress Semakin stress Ya bener Kalau misalkan dia semakin dikucilkan Semakin stress Semakin susah lagi dikandalikan Epilepsi ya dok ya Bener dok Berarti dok Tadi kalau kita ngomongin tentang prognosisnya Memang beberapa Ada yang bisa sembuh sempurna Ada yang gak bisa Ada yang Kayak pada anak-anak kok ya Itu ada minum obat semur hidup Itu sebenarnya dok Kalau misalkan semur hidup itu Ada kontrol lagi gak sih dok Beberapa tahun ke depan Pada anak yang ada maliknya dok ya Mungkin Saat dia usia berapa Harus dikontrol lagi Bisa dia bisa bebas obat Atau memang sampai tua dia harus minum obat terus Intinya memang Seperti tadi tahapannya Bahwa memang dengan terapi Kita patokannya adalah bebas kejang Bebas kejang Tadi kalian sudah makan obat Tapi kok masih kejang juga ya Masih kejang juga Berarti memang dia gak bisa Dia harus makan obat seumur hidup Dengan dosis yang optimal Dosis optimal Berarti memang kembali lagi dok ya Kalau misalnya pasien-pasien dengan Epilepsi ini Harus tetep kontrol rutin dok ya Kontrol rutin Untuk menilai lagi Apakah bangkitannya itu sudah terkontrol Dan juga kontrol efek samping sebenarnya Belum kita omong itu dok Banyak gak sih efek samping obat-obat Epilepsi dok Ya kalau misalnya pada orang tua Memang ada beberapa obat yang di metabolisme di hati Atau di ginjal gitu ya Jadi memang kalau Kita mau ingin memberikan obat-obatan yang sifatnya itu nantinya di metabolisme di hati Kita pastikan dulu Apakah fungsi hatinya normal Karena kalau misalnya tidak normal tentunya Tidak bisa di metabolisme Oh ya Mengakibatkan toksin Racun di tubuh si pasien Seperti itu Atau di ginjalnya juga Di ginjal juga bisa dok ya Itu semua jenis obat Epilepsi dok Atau beberapa saja Ya karena kebanyakan itu di metabolisme di hati Ataupun di ginjal gitu Itu berarti kan kayak tadi dokter bilang juga Ada pasien-pasien harus kadang-kadang seumur hidup Kadang-kadang ada 3-4 tahun Harus minum obat Epilepsi Dengan potensi mungkin bisa merusak ginjal atau hepar Apakah dia nanti setiap kontrol harus di cek terus untuk fungsi hati atau ginjalnya Tergantung klinis sih sebenarnya Kalau ada klinis misalnya dia ikterik atau kuning Kita harus segera fungsi faal hatinya Atau memang ada gangguan dari buak air kecil atau dari ginjalnya Kita harus perisa fungsi ginjal Untuk agar tidak membekan kerusakan yang malah berlebihan tubuhnya Tersesuaikan jenis obatnya lagi Tergantung gejala yang muncul lagi dok ya Kalau dia selama minum obat belum ada gejala Ya mungkin belum perlu di cek dulu dok ya Atau mungkin setahun sekali gitu dok Bisa jadi Tergantung dari dokternya lagi gitu dok ya Jadi jangan takut juga nih bagi pasien-pasien Epilepsi yang mostly kan Bukan cuma Epilepsi sih dok ya Kebanyakan pasien-pasien harus minum obat seumur hidup Kadang darah tinggi, kencing manis Mereka mikir nih kalau misalkan Obat ini di minum-minum terusan akan merusak Kebanyakan rusak hati, rusak ginjal bilang gitu dok ya Itu karena penyakit itu tadi malah Lebih melakukan kerusakan yang berat kan Malah harusnya dikontrol dengan obat ya dok ya Manfaatnya lebih banyak dari udaratnya gitu dok ya Iya dokter Oke dok bisa tarik kesimpulan sedikit dok Tentang Epilepsi tema kita pada malam hari ini dokter Jadi Epilepsi adalah sebuah kan otak yang diakibatkan Adanya lepasnya makin listrik yang merubah pada otak Jadi kita tidak boleh takut dengan penyakit ini Kita harus segera berobat apabila ada keluarga yang dicurigai Epilepsi Dan tentunya mengenai stigma pada pasien atau penyandang Epilepsi Kita harus berusaha untuk merangkul pasien agar Mereka bisa sembuh dan juga tetap bisa beraktivitas Dan fungsi sosialnya juga baik ya Dan tidak bisa menyembuhkan pasiennya Lagi-lagi hindari stigma negatif tentang ini dok, tentang Epilepsi Oke dokter kita sudah di penghujung acara nih dokter Terima kasih dokter Atia sudah menyempatkan waktu malam hari ini dok Sharing-sharing informasi dok ya Tentang Epilepsi Semoga informasi yang sudah diberikan oleh dokter Atia Terhadap sobat saya semua di rumah Bisa berguna dok ya Jadi bisa memperbaiki stigma-stigma Dan salah-salah informasi yang ada di sobat saya semua di rumah Oke sobat sehat Kita sudah di penghujung acara Semoga acara kita, episode kita pada malam hari ini berguna bagi kita semua Mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara Dan dokter Atia sebagai narasumber ada kesan kata Jangan lupa untuk tetap saksikan program Kata Dokter DJTV setiap hari setelah jam 8 malam Saya dokter Nana Tata Galung Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton